orang wajian jadi fasilitasnya itu bisa barbecue untuk makan malam sama barbecue ada juga dipasang infocus kalau pengen ada hiburan disitu teh itu yang depannya ada layar putih nah itu nah itu yang paling besar itu kabin ini nih yang paling depan ya bener yang ini kapasitasnya bisa sampai sepuluh orang harganya itu kalau enggak salah empat juta setengah per malam tuh Ujang dia kalau piu yang paling bagus yang ke-6 sini Gus oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini di bibir danau ya situ Patengang situ Patengang di Renca Bali kita akan kabin tenang pilih kabin penginapan kita akan 4 juta semalam per malam semalam luar biasanya bisa di luar 4 juta per malam guys kita berjalan di atas jembatan kayu ini aku kita akan tiga puluh ribu per orang guys kita masuk disini guys ada perahu itu jembat tanawan jembatan danau jembatan danau jembatan danau guys jembatan danau kalau ada disini namanya itu kalau udah kelihatan mirip seperti tumpeng berarti kemarau panjang dirinya di dia teras ini sekarang juga udah suruh tapi sekarang mulai musim hujan lagi masih ngeplang deh kayaknya penuh lah gitu gue setengah ya sepenuh YouTube yang kabin-kabin ini penginapannya punya sini Oh yang ini ya kalau yang paling bagus ini tuh kabin baru dibangun kapasitasnya ada yang hampir 10 orang lagi jadi fasilitasnya itu bisa barbecue untuk makan malam sama barbecue ada juga dipasang infocus kalau pengen ada hiburan di situ teh itu yang depannya ada layar putih itu nah itu yang paling besar itu kabin ini nih yang paling depan ya bener yang ini kapasitas bisa sampai 10 orang harganya itu kalau nggak salah 4 juta setengah permalaman tuh hujan kalau piu yang paling bagus yang ke-6 yang itu paling ujung jadi ke pulau itu kelihatan pejen kopinya ini ini kalau ini kalau yang itu yang ujung ke sini Oh kelihatan sekali luar biasa ini guys kita berada di jadi penginapannya itu di gelamping itu adalah yang yang leksaid yang pinggir danau tadi ada yang pemilih yang di atas leksaid pindah lagi ke sini ada yang namanya kabin kabin teh kabin namanya kabin kabin lah padahal dari kayu ini sebelah sini Pajen Oh ini Tanjung Pakis nanti kita lihat kesana ini adalah salah satu akses buat untuk bebas yang dari Tanjung Pakis ke finisi Oh tiap pagi harus jalan sini kalau sarapan pengen breakfast di perahu itu lewat sini kecuali kalau kita order pengen diantar ke pila pila ya bisa aja ini kedalaman berapa meter nih buh nggak tahu ya soalnya kan ini alam alamnya jadi belum pernah ada yang berani janganlah karena suhu ininya dingin dingin sekali ya di bawah ya tapi eh air nanti kotornya enggak nggak kotor justru ini mah bukan kotor sebetulnya karena kan bekas hujan Pajen jadi ada endapan lumpur dari bawah naik ke atas Oh kalau lagi bening-bening ini danau asli guys bukan danau buatan alam nah kenapa di Sinumra banyak resapan air ternyata sumbernya itu dari situpat tenggang jadi meresap lewat bawah kan posisi kebun di Sinumra itu dibawah di bawah kita ya makanya air di Sinumra itu sebul Oh ini ngempelangnya ada tahu nih itu geser hehehe 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 yuk orangnya itu kita kelihat like sel ini film dulu dinamakan pulau kelinci karena dulu konon nih konon kata orang dulu banyak kelinci nya sekarang sudah mulai habis tetapi setelah pakai drone dari atas di kamera ternyata bentuknya seperti love makanya sekarang disebut pulau love-love Taman Cinta Laman Cinta pulau cinta bentuknya kayak kalau dari Don seperti hati gitu bukan batu cinta bukan bukan nah kalau batu cinta yang itu Pak Jeng itu batu cinta mau yang itu nah kalau yang itu batu karam aja kalau dia gurap batu guys nah itu yang belakang gurap batu itu nah ini sistem sistem jembatannya pakai pake 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 setel pom oh iya setel pom tapi dibungkus lagi pakai terpal plastik biar enggak kena air enggak maksudnya terpal yang tebal yang anti-air Oh jadi sistem setel pom itu ketebalan 50 cm dibungkus lagi sama terpal nah ini contoh tuh ada di depan tuh jadi aman ini ketinggiannya menyesuaikan dengan debit air aja kalau turun turun pasti jembatannya kalau debit airnya lagi tinggi pasti naik jadi konsepnya lumayan simpel sebetulnya ya kalau gelamping kita kita lihat ke siapa tuh ada pertanyaan bikin bikin wisata-wisatanya simpel-simpel aja nah itu setel pomnya kelihatan itu kan dilapisi lagi sama terpal oh iya setel pom biasanya padahalnya enggak harus modal besar sebetulnya jadi yang besar itu eh pemikirannya nah itu yang 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 sulit itu makanya kalau ide itu lebih uh lebih berarti bagi aja aja kita lihat ke siapa tahu ada petugasnya kita lihat ke Tanjung Pakis ya Tanjung Pakis ya kita berjalan di atas air danau situ Cilinca guys eh situ Patenggang maaf salah situ Patenggang Oh kan ini paling besar Pajen yang tadi tuh kabin yang bisa paling besar situ Patenggang ya oke karena ini kepanjangan kita akan langsung ke wahana yang lain ya wahana masih di sini di daerah situ Patengang Tanjung Pakis ya kita akan mudah-mudahan bisa review itunya eh apa penginapannya pilanya mudah-mudahan kita bisa direview ya sementara videonya dicukupkan disini dulu kita lanjut di video selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hatul-hahmatullahi wabarakatuh